Jelang digelarnya tes calon pegawai negeri sipil atau CPNS di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir atau Pali yang akan diawali pada Sabtu 22 Februari 2020. Sampai saat ini telah dilakukan sejumlah persiapan yakni kesiapan yang berkaitan dengan sistem chat seperti kelengkapan komputer, instalasi listrik, serta penguat jaringan internet. Sebanyak 3.600 peserta yang nantinya akan mengikuti tes CPNS, dalam hal ini Pemkap Pali juga telah melakukan pembangunan jalan corbeton di setiap akses menuju ke ruangan tes CPNS yang berada di SMK Negeri 1 Talang Ubi Kelurahan Handayani. Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau BKPSDM Kabupaten Pali, mulian menjelaskan tes CPNS di tahap seleksi kompetensi dasar ini akan digelar selama 5 hari, di mana dalam 1 hari akan dibagi menjadi 5 sesi dan di setiap sesi nantinya akan diikuti oleh 150 peserta tes. Kesempatan ini juga kami banyak mengucapkan ribuan terima kasih kepada pihak yang terkait yang telah membantu kegiatan ini, diantaranya tadi saya sebutkan Kominpo, kemudian dari pihak PU Perkin yang sudah memfasilitasi, membantu, membuat semacam jalan setapak. Pihak PLN sudah mendukung dengan sebetulnya. Sesuai dengan Juknis, kita menyiapkan 150 komputer, kemudian ada 8 unit untuk cadangan, kalau mungkin ada yang treble, mudah-mudahan nanti bisa meng-cover yang lainnya. Dia juga menambahkan, hingga saat ini persiapan sudah mencapai 100% dan tidak ada kendala berarti dihadapi. Pihaknya juga menghimbau bagi para peserta tes CPNS agar hadir sebelum tes dimulai jika tak ingin mendapatkan sanksi yaitu gugur dalam tes CPNS.